Kalau 97-98, kita tahu krisisnya berdasarkan dari kebijakan makroekonomi, terutama nilai. Di zaman sekarang, di mana semua orang sudah melek dengan emasifasi wanita dan kesetaraan gender, sudah selayaknya hal-hal yang berbau patriarkis tidak lagi dijadikan acuan utama, terutama saat berbicara mengenai profesi. Nyatanya, level kemampuan seorang wanita tidak kalah dengan pria. Di Indonesia sendiri, salah satu contoh nyata ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani diperangnya baik di tanah air maupun kancah, internasional tak perlu diragukan lagi. Berkat otak yang encer serta kemampuan pemencah masalah khususnya di bidang ekonomi, dirinya dipercaya memegang jabatan-jabatan pentingnya beberapa di antaranya hanya pernah diisi oleh seorang pria. Tentu nama besarnya baik di dalam negeri maupun internasional mengundang banyak pertanyaan, termasuk pundi-pundi perupiah yang telah ia kumpulkan dari jabatan-jabatan mentereng tersebut. Dah, kita bakal mengupas tuntas mulai dari karir. Pertanyaan kekayaan dan tentunya koleksi kendaraan mewah Sri Mulyani. Check this out! Menjadi buah hati dari kedua orang tua yang merupakan seorang akademisi menjadi tuntutan tersendiri bagi perempuan bernama lengkap Sri Mulyani Indrawati ini. Sedari berusia belia, Ani Sapan Akrabnya telah didoktrin tentang betapa pentingnya pendidikan dan tata kerama. Itu sebabnya wanita kelahiran 26 Agustus 1962 begitu serius dalam menjalani pendidikan formalnya, selepasnya menampatkan pendidikan tingkat menengah di SMA Negeri 3 Semarang. Ia pun hijrah ke ibu kota dengan tujuan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia. Kata hatinya yang memilih jurusan ekonomi studi pembangunan di Fakultas Ekonomi, ternyata membawanya ke pintu gerbang kesuksesan. Tak tangguh-tangguh, Ani meregelar serjanan dengan pendidikan lulusan terbaik UI di tahun 1986 silam. Begitu lulus, Ani kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Kali ini, ia menuju Amerika Serikat guna menimba ilmu di University of Ilyonis, kurban yang champions. Berbekal kecerdasannya yang memang di atas laparata. Putri dari Profesor Satmoko dan Profesor Retno Sri Ningsi Satmoko, sukses menyelesaikan studi magister dan doktoral hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Selesai dari UI, aku ditawarin beasiswa. 88 saya berangkat, 92 saya selesai PhD. Penyandang gelar PhD rupanya tidaklah mudah. Keputusannya untuk menetap di Amerika Serikat bersama sang suami malah menjadi salah satu momen paling sulit secara finansial. Baginya, meski berstatus sebagai asisten profesor, ia mesti menukar mobilnya dengan lambaran dolar demi biaya hingga yang tinggi. Sekebalinya di tanah air, karirnya pun berangsung menajak. Beberapa posisi di universitas sempat diembannya, seperti Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Wajahnya yang kini sering muncul di media sebagai seorang ekonom membawa dirinya, mencuat ke muka publik. Baklum, pembahasan tentang situasi ekonomi saat itu sedang genjar-genjangnya, menyusul krisis moneter yang terjadi akhir dekade 90 tahunan. Setelah sempat kembali ke negeri Pamasam, sebagai konsultan di Lembaga Pembangunan Internasional, USEID. And then, sampai saya menjadi Kepala LPM-nya waktu Pak Darmen direkrut menjadi. And then, krisis ekonomi 97-98, kita tahu. Anak ketujuh dari sepuluh bersaudara ini ditarik kembali ke tanah air oleh Presiden. Susilo Bama Yudhoyono untuk mengisi jabatan strategis sesuai disiplin ilmunya, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Setahun berselang, tepatnya Desember 2005, Presiden SB melakukan risolver dan menaruh Ani sebagai Menteri Keuangan. Saat duduk di kursi keperintahan paling bergensi ini, Ani mendapatkan banyak pujian berkat kemajuan perekonomian Indonesia yang tertinggi setelah krisis moneter global. Keberhasilannya yang selama memimpin kementerianya tersebut menarik perhatian Bank Dunia saat itu. Alhasil, Ani ditunjuk sebagai Direktur Pelaksanaan Bank Dunia. Pernah tahun 2010, dia langsung melepas jabatannya sebagai Menteri. Lantan mengurusi ekonomi internasional, Presiden Jokowi Dodo kemudian kembali memanggil. Ani pulang, dia menempatkannya kembali di posisi Menteri Keuangan. Begitupun saat periode kedua Jokowi, Ma'ruf, wanita yang masuk dalam jejaran wanita paling berpengaruh dunia, versi Majelah Forbes, ini lagi-lagi dipercaya duduk di posisi yang sama hingga kini. Tentu banyak yang mengira pengalamannya mengurus keuangan negara bahkan internasional pasti juga mendatangkan banyak uang krekeningnya. Namun apakah anggapan itu benar? Jika dilihat-lihat, rasanya wajar saja. Perempuan yang dirobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik si Asia Pasifik, versi Majelah Keuangan Finansial Asia berkelima harta. Perjuangannya meniti karir tentu pantas untuk mendapatkan imbalan setimpal. Unik ya, ia diketahui tak memiliki satu pun kendaraan roda empat yang mengatasnamakan dirinya. Untuk kendaraan, hanya tercara sebuah sepeda motor Honda Rebel CMX yang ditaksir menilai 145 juta rupiah. Namun demi menunjang mobilitasnya sebagai Menteri, sekretariat, negeri tentu menyiapkan sebuah mobil dinas untuknya. Mobil berplat RI25 tersebut merupakan sebuah Toyota Crown G Executive Hybrid berkelir hitam. Mobil ini membawa kesan elegen sekaligus atletis. Pada tampaknya luar, dia memberikan wibawa tersendiri bagi sang Menteri. Interiornya juga dibuat dari material berkelas dan didesan secara apik, sehingga mampu memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpangnya. Bicara soal kenyamanannya, Toyota Crown juga dikenal sebagai sedan yang memiliki suplensi empuk. Belum lagi, ditambah dengan mesin yang kini berteknologi hybrid. Selain menghemat penggunaan bahan bakar, mesin ini juga jauh lebih ramah lingkungan berkat rendahnya emisi yang dihasilkan. Demi menembus mobil ini secara special order, sekat rakyat negara perlu membayar sekitar 1,5 miliar rupiah per unitnya. Lain halnya dengan properti yang mendominasi harta dari ANI. Ia diketahui memiliki 11 aset properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi, seperti Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Melen AS. Terbesar rumah yang ia miliki di negeri Pemansam yang nilainya dia taksir mencapai 17 miliar rupiah. Total, aset properti ANI yang bernilai nyaris 38 miliar rupiah. Selain itu, ia juga memiliki harta berupa surat berharga yang nilainya 12 miliar rupiah. Beberapa lagi dengan kas dan setara kas yang mencapai 5,5 miliar rupiah. Tak berhenti sampai di situ, ANI juga memiliki harta bergerak raya yang dihitung-hitung mencapai 415 juta rupiah. Namun, ia juga memiliki kewajiban membayar hutang sebesar 9 miliar rupiah. Apabila dikalkulasikan, total si Mulyani memiliki harta sebesar 47 miliar rupiah. Lebih gimana? Sebandingkan dengan kerja kerasnya selama ini? Terima kasih telah menonton!